Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini unit yang kemarin di Instagram ya Yang kasusnya kebalik Si olinya masuk ke radiator Tapi Oli mesinnya itu gak kecampur sama oli radiator ya Ini mau kita bongkar dulu ya Bawahnya supaya kita enak ngeliat radiatornya ya Kira-kira apa yang bikin kasusnya seperti ini ya Tidak sabar loh Kita bukain sih Oke next guys Ini covernya udah dicopotin ya Jadi kita bisa ngeliat bawahnya gimana Don Yang di Instagram kemarin Mantap ya Kebalik kan Si olinya masuk ke radiator Bukan air radiator Masuk ke oli gitu ya Ini udah jalan oli nih Bagus Ya Nah Kalau unit lain Tanpa ya Tanpa oli cooler Kemungkinan besar paking cylinder head Gitu Nah kemarin di Instagram banyak tuh yang komen wisan ya Paking cylinder head Slinder headnya bodol Slinder headnya kropos Ya tebak-tebakan Lihat tapi ini pake oli cooler loh Don ke Tuh ada selangnya kan Dari bawah filter oli Masuk ke radiator Gimana cara ngetesnya Ayo dites bareng-bareng Nemu rong Yuh Alah Rong nemu guys Kenji kok tang guys Kenji kok Kenji Yuh Loh selang oli cooler Yuh Ini harusnya isinya air Isinya air Isinya oli Yuh Jadi kemungkinan Masuk di lewat ke ini Lewat sini Oh ini oli coolernya gak model metik guys Yuh Ini oli coolernya Tipe lama Jadi air masuk kesini Ini oli coolernya model kayak panter nih Yuh Yuh Langsung tak copotin way oli coolernya yuh Ditungguin yuh Ini tak copotin Tak buang airnya dulu Kita copotin oli coolernya Oke Lagi loh guys Kayak panter nih yuh Kayak panter 2,5 Kalau panter 2,5 Ngeri ini oli coolernya bocor Yuh Radiator bisa meledak High pressure Yuh Oke Tak copotin ini Ini kayaknya Nek sing Derewes Derewes Oli power steering Kayaknya Yuh Warnanya merah Oke Enten anoy Tak bongkari Oke guys Ini airnya udah tak buang Yuh Udah dibuka Yuh Ini selang oli coolernya Tak balik Yuh Oli coolernya kan disini Tuh Tak pancepin tak balik Sekarang kita nyalain mesinnya Apakah holinya keluar lewat sini Yuh Kalau olinya keluar lewat sini kan Kemungkinan besar Guru oli cooler Yuh Gak mungkin Paking cinder head Yuh Mesinnya juga enak kok guys Nyalainya Oke Kita Cek nyala yuh Sik Taurib Mas mesinnya Dinyalain gak apa-apa Ini banyu nira Apa-apa guys Dia suwe-suwe tapi Bismillahirrahmanirrahim Duh Nunci setir guys Biarin nyala Sebentar yuh Di player Supaya Awalnya itu High pressure yuh Matura Belum guys Belum keluar Langsung di in jang kai si Di in jang ma di in jang Helik keluar Keluarga loh guys Yuk Nih Keluarga Soalnya nih Sik Tuh Di atas Tak cabut Di selangi Gila nih guys Gila nih guys Loh Yuk Oleh yang keluar lewat jalan air yowes dibongkar ayolikuler nanti kita cobain lagi di luar pakai metode-metode yang konyol yo keh tak lanjut Oke guys yo kita tempat murnya pakai ini nih ini tadi udah tak kendorin yo pakai 24 sok yo sok panjang kerat di ininya di dalam agak an papa jenis murnya Oke udah bisa lepas kita bawa keluar ya guys metu seks guys metun di seks guys yo yeh kita udah dapet yo mampet dulu sampai nih yo bekas ini olinya olinya masuk ke ke sini nih ke seluruh air nih sampai mampet nih yo tuh olinya banyak bocornya lewat mana yo bocornya lewat mana kita coba cek dulu yo ini kan mampet nih udahan kita tinggal niup sini sambil direndam air yo direndam air ditiup yuk ditiup yuk kumbah sih yongger singresi yongger yuk ben liatnya penak yuk saat ini orang bikin video nggak di nggak dicuci nggak popo langsung aja ditembak yuk kan nggak kelihatan yang penting kamu tahu bocornya dari situ ganti memastiin juga jadi minimal tuh yakinkan dirimu sebelum sebelum kamu meyakinkan orang lain loh kan gampang toh meskipun ciri-cirinya udah dapet tadi itu olinya keluar lewat sana ya olah jalur oli kenapa olinya kok keluar lewat jalur oli ya presurnya itu tinggi oli daripada air meskipun air waterpumpnya segitu besar yo air waterpumpnya segitu besar tapi kalau mobil lama mobil awas jaman dien with thermonnya pasti mbok buang jadi di air itu nggak ada pressure yo tekanannya kecil yang tinggi tekanan oli yo kalau tekanan olinya enggak tinggi olimu nggak naik toh nah makanya tembusnya disitu karena kropos yo itu kan cuman shank coba nanti setelah kita temui disitu yakin baru kita deal kasih kabar owner yuk toh oke sampai itu bersih sampai nanti dicobain nah gini yuk cara nyobainnya yuk pas onrenya aku onrenya dateng juga nih yuk ini ini selang tapi di sini nih yang bocor nih yuk selangnya nggak usah direndem kita lihat ya oke tuh yuk kelihatan enggak eh yuk olikulernya bocor berarti Alhamdulillah yuk kita nggak perlu repot-repot bungkarnya slenderhead yuk kita cukup beresin ini aja nih olikuler yuk Oh gini logangnya lebar guys biar lebih kelihatan yuk ini guys ternyata guys tuh kelihatan nih kropos tipis nih ya Oke ini dia nih yuk nih yuk mantep eh ini loh nih yuk kecil padel bocornya tapi kenapa olinya bisa tuh olinya bisa kita masuk ke air yuk kita di oil pressure nya itu lebih tinggi daripada water pressure yuk jadi tekanan olinya itu lebih tinggi daripada tekanan eh tekanan olinya lebih tinggi daripada tekanan olinya yuk eh Alhamdulillah kita udah dapet paten nih kita udah dapet siunya yuk kita cuma butuh olikuler baru yuk olikuler baru kalau ditempel nggak bisa yuk ditempel bisa enggak mas nggak bisa ditempel nggak bisa kalau misal dibuntuhin aja olikulernya nggak usah dipakai yuk terus si selang airnya itu dibiarin nggak usah ditancapin ke radiator dibuntuhin nggak bisa pasti bakal jebol di tempat lain gitu yuk ya kan karena olikuler itu tipis kecuali kamu buatin bracket nggak usah pakai olikuler kemungkinan malah bisa gitu yuk oke yuk sekian video kali ini tentang oli yang bercampur air radiator yuk oli bercampur air radiator yuk biasanya kan air radiator yang nyampur ke oli ya kan kalau air radiator yang nyampur ke oli olikuler pun bisa jadi penyebab yuk ketika si pressure nya itu memang lebih besar tekanan airnya yuk tapi kalau tekanan air model gini gel zaman dulu yuk mobil konvensional itu biasanya termonya dibuang jadi lebih tinggi oil pressure daripada water pressure makanya tembusnya gitu tadi yuk jadi gini yuk video kali ini ini tentang air yang bercampur oli yo salam dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arief Baywi Caksono yang bertugas salam mekanik deso paling konyol selamat menikmati selamat menikmati